Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, hari ini kita bakal menguji DD2066 4 Geek Skit ya jadi ada 2 ini adalah DD2 dari tim yang keluar pada akhir masa Core 2 Quad udah mau berakhir kita akan pasang ini di motherboard sejuta umat ya disini adalah Gigabyte GA-G41M Combo dan kita akan lihat gimana performanya oke, kita langsung pasang aja oke guys, motherboard ini kan punya 2 slot RAM, DD2 dan DD3 kita akan pakai yang DDR2 DDR2 ini yang warna biru ya ini saya agak kesuitan karena pakai satu tangan, tapi ya insya Allah bisa ini sudah saya uji pada saat unboxingnya cuma videonya belum sempat saya upload mungkin gak akan saya upload karena takes time ya unboxingnya itu sebenarnya buat dokumentasi saya aja oke oke itu dia dan karena saya baru bongkar pasang motherboard ini baru dipindah-pindahin lagi dan saya mesti install OS lagi di SSD OSCO ini ya ini adalah dongle buat keyboard dan mouse mouse ini ya deal oke kita akan lanjut pasang-pasang ini dustnya plastik-plastik dari dust oke dari dustnya itu seperti ini ya saya dapat bilangnya brand new inbox tapi kondisi dustnya udah gak brand new oke kita akan pasang-pasang kabel SATA disini wah kabel SATA nya jadi seperti itu ya gampang sekali bagi kalian yang berpikir rakit komputer itu sulit it's not sulit it's very easy disitu ada colakan buat CPU kita sesuaikan posisi badan C udah gitu aja emang agak plastik tutupan karena dia ada di pojok dan ini adalah kabel power motherboard kalau kalian perhatikan saya punya gabus baru disini buat nahan motherboard ya udah gitu aja dan oke kita tinggal colok disini ada kabel VGA kita pasangkan jadi saya punya input dan output VGA dan HDMI yang ready kalau untuk display port belum dipasang karena tidak ada graphic card atau motherboard yang pakai display port jadi kita pakai ini saja udah cukup ini sebenarnya sudah saya uji ya karena pada saat saya ngetes DDA2 ini ada permasalahan jadi dia tuh butuh settingan default jadi kita harus kembalikan ke semua settingan default ya karena kalau kita pakai DDA3 dipasang disini itu apa ya settingannya agak berubah ya terutama CL nya itu jangan di setting sendiri ya jadi harus di auto kan semua dan untuk CPU juga balikin ke default dulu baru bisa jalan gitu oke kita akan nyalakan monitor oke sudah nyala kemudian kita akan install ulang yang saya harus ambil disini adalah keyboard oke next time sepertinya saya akan menyiapkan keyboard kabel biasa ya karena jangkauannya si KM 717 ini pur banget benar-benar deket oke kita ambil gunting kuku oke untuk nyalakan cukup kayak ini aja wah belum apa yang kurang oke tunggu sebentar ya kabelnya belum dicolok kita kita segera nyalakan Bismillahirrahmanirrahim dan berhasil Alhamdulillah kita lihat ya jadi defaultnya dia pasangnya di 800 kita harus ubah dulu ke nggak ada sebenarnya 1066 itu disini jadi jaman dulu tuh memang harus pakai perasaan kalian harus mengeset speed RAM mungkin kadang-kadang nggak sama ya karena disini kita punya CPU memory multiplier atau bahasanya memory divider kalian harus kita ya kita harus menyamakan antara FSB disini dengan memory divider disini adanya 1111 dan jelas tidak cocok dengan speed rate ini ya jadi kita coba dulu ini adalah jadi tutorial ini sudah coba sebenarnya ini kita pilih 6 ya saat ini keyboardnya dimana alatnya dimana kita samakan 18 lainnya kita diamkan dulu nanti kalau sudah ada IDA64 kita bisa ngecek dia sebenarnya butuh berapa volt ini kita set 2,1 rate nya itu 2 volt tapi demi bisa jalan di 1100 harus lebih tinggi 2 volt kemarin coba peringatnya gak bisa untuk kecepatan 1100 itu harus lebih tinggi jadi DDR2 itu ya begitu tidak sebagus kalau DDR4 agak gampang untuk overclock untuk speed CPU nya yaudah 3 GHz ini kan unlock ya kita pakai prosesor unlock kita bisa pakai cari curang disini 3,33 GHz juga bisa ini penambahan voltage nya kita harus set manual supaya bisa jalan mungkin 1 0.25 oke kalau gak salah sih ini bisa kita coba dulu ya kalau gak nanti tinggal di reset pertanyaannya apakah bisa jeng 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 oke bisa booting tinggal oke kita pilih boot menu VHDD oke kita akan reinstall Windows ya oke guys sekarang kita uji pakai AIDA64 yang saya notice disini adalah RAM nya kayaknya failure gak bisa bertahan di 1100 nanti coba di otak-atak dulu yang saya notice juga adalah G41 ini performa nya cukup bagus dulu saya pernah pakai X38 sama 650 SLI ya itu dari Nforge yang saya pakai X38 itu dari Intel dan hasilnya kayaknya segini-segini juga sih dulu saya cuma bisa pakai ya kecepatan 400 ini juga sama DDR 2800 tapi dulu sempat di overclock jadi 1000 cukup lama oke itu dia ya ini kita akan save buat dokumentasi aja oke kita akan restart tes testbed ya guys core to SM key X 650 4 gigs kemudian kita buka task manager ada berapa oke for course ya jadi berhubung tadi gak mau janji 1066 ya mungkin motherboardnya ya gak stabil ini motherboard cupu sih kita buka IDA64 kita lihat speknya seperti apa ya ini settingnya udah saya ubah sedikit jadi ada 2800 ya 44412 kita ke komputer sorry kita ke motherboard buat check memory oke spd nya team group oke 2 ranks for banks wah ternyata bisa 444 10 ya tapi untuk standarnya dia ada 400 itu segini untuk speknya ada benar nih 1066 C6 tapi gak bisa gak bisa jalan segitu sekarang ya ini yang penting adalah timing sub timing kita lihat disini trfc 51 wah cilu banget luar biasa nanti kita akan ubah juga supaya lebih kencang oke kita akan dites lagi ini pake setting 444 12 ya oke ini belum keliatan kita klik kisip 444 12 cr2 dapat berapa speednya multiply nya agak naik padahal tadi saya gak otak-otak speed 8 giga write nya 6,9 ya anggaplah dikena menjadi 7 jadi ddr2 ini kelemahannya cuma di write kayaknya sih kalau copy nya agak mending write nya bisa tinggi banget kalau mau otomatis jadi cepet sebenarnya solusinya tinggal pake ddr3 udah langsung otomatis kenceng jadi kalian gak usah mikir pake ddr2 gimana ya jadi jasinfo RAM ini pernah jalan di 1100 dan aman-aman tapi pada saat saya rekam ini so maho gak mau kenapanya gak tau juga kemarin saya tes itu pake pake graphic card mungkin bisa karena ada graphic card jadi beban graphicnya gak dipake RAMnya gak dipake untuk graphic gak perlu buat integrated graphic si apa ini integrated nya kan cuma X4000 ya itu dia kita save dulu untuk timing 444 12 oke mana itu keyboardnya oke jadi mejanya ini terlalu kecil meja saya ini ya cuma segini aja habis sama perangkat sini oke kita save dulu kemudian kita restart lagi ya oke next kita coba turunkan timing atau bisa overclock oke guys jadi saya udah ngetes pake AIDA ini tag pertama ya 1110 tapi cuma bisa sekali capture doang habis itu dia gak mau booting lagi keliatannya motherboardnya udah kepanasan ini sekali kemudian yang ini ya ini adalah tes kedua setelah saya reboot dan dia tidak mau booting lagi di DDR2 1110 ya jadi unlock ke 800 dengan timing default turunnya signifikan sekali coba kita compare sebelah-sebelahannya oke ini untuk yang speed 1100 1110 bedanya di memory rate-nya jauh sekali bedanya 20% kemudian untuk write sama copy-nya ya lebih tinggi yang 1100 ya kita oke jadi untuk yang 800 ini ada dua point di sini di overclock dia di 3,16 gigahertz dan kita ambil yang paling tingginya aja untuk yang 3,66 gigahertz ya DDR 2800 timing 4 4 4 ini bedanya jauh sekali oke jadi di core to quad ini ternyata terpengaruh sama kecepatan prosesor ya oke gitu aja jadi RAM-nya bisa ya jalan di 1100 tapi ya motherboard-nya tidak memenuhi dan cooling-nya juga mungkin kurang ya oke gitu aja concrassion-nya kesimpulannya untuk video kali ini RAM ini mantul ya asal kalian punya motherboard yang mantul juga oke jadi ini adalah jempol tapi ada lukanya karena tidak sempurna gitu aja dari saya sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih